Pedang menaga kemala jilid 15. Santok dapat menyusul dan memegang lengan Dayana yang beraksi melakukan perannya. Ia meronta-ronta dan memukul kakek itu dengan kedua tangan. Pada saat itu, Ko Anjit tiba dan tiba-tiba Santok melepaskan Dayana dan menggerakkan kipasnya menyambut dengan totokan-totokan dasyat. Ko Anjit mengelak dan menangkis, lalu membalas pula dan mereka sudah terlibat lagi dalam perkelahian yang seru. Melihat ini, Dayana melarikan diri lagi. Santok mengejarnya dan Ko Anjit juga mengejar. Ko Anjit merasa bahwa makin jauh meninggalkan tempat rahasianya, makin baik. Sama sekali dia tidak menduga bahwa memang dia dipancing oleh kakek itu agar menjauh dari tempat itu. Setelah melihat gurunya dan Ko Anjit semakin jauh dan tidak nampak lagi, Lian Hong keluar dari tempat sembunyinya. Ia sudah mempelajari keterangan gurunya dengan teliti tentang tempat rahasia itu. Cepat ia menuju ke semak-semak itu, dan batu di belakang semak-semak berduri itu didorongnya ke kiri. Nampaklah sebuah lubang kecil yang hitam dan gelap. Lian Hong yang mengenakan kain menutupi mukanya dan rambutnya, sehingga yang nampak hanya sepasang matanya yang jeli, memasuki lubang itu sambil mempersiapkan kipas. Yang menjadi senjata ampuhnya. Gadis ini sengaja menutupi muka agar kalau di bawah sana terdapat orang-orangnya Ko Anjit, mereka tidak akan mengenalinya. Kakinya menyentuh anak tangga yang membawanya melalui terowongan menuju ke sebuah guha dalam tanah yang cukup luas. Ada lubang-lubang rahasia agaknya yang dapat menampung dan memasukkan cahaya matahari dari luar sehingga tempat itu walaupun tidak terang sekali, akan tetapi juga tidak gelap. Setibanya di ujung anak tangga, tiba-tiba kakinya menginjak tonjolan kecil di atas lantai dan tiba-tiba saja Lian Hong menarik tubuh ke belakang dan menggerakkan kipasnya ke samping. Mu'ut. Plaks sebatang tombak meluncur dari kiri ke kanan, nyaris mengenai perutnya dan tiga batang anak panah yang menyambar dari kanan runtuh oleh tangkisan kipasnya. Kiranya benda yang diinjaknya tadi merupakan tombol yang menggerakkan alat-alat rahasia. Sungguh berbahaya sekali. Hampir saja tubuhnya disate oleh tombak tadi, atau menjadi korban anak-anak panah yang diduga tentu mengandung racun berbahaya. Dengan hati-hati ia melangkah lagi ke depan, seluruh urat syaraf di tubuhnya siap menghadapi segala kemungkinan. Apa yang dikhawatirkan memang terjadi. Tempat itu ternyata berbahaya sekali dan dipasangi jebakan-jebakan maut. Baru lasan langkah, tiba-tiba saja, mungkin digerakkan oleh lantai yang diinjaknya, lantai itu bergoyang dan runtuh ke bawah. Untung bahwa Lian Hong memang sudah siap siaga, maka begitu lantai yang diinjaknya bergoyang, ia sudah meloncat kembali ke belakang. Ketika ia memandang, ternyata lantai yang diinjaknya tadi telah menjadi lubang, lantainya entah kemana dan lubang itu gelap menghitam, dan dari dalamnya keluar bau yang amis memuakan, juga terdengar desis-desis suara yang biasa dikeluarkan oleh ular-ular berbisa. Ia bergidik membayangkan kalau ia tadi terjeblos ke dalam lubang, tentu sudah menjadi mangsa ular-ular yang mengeroyuknya. Perlahan-lahan, lantai yang runtuh ke bawah tadi timbul kembali menutupi lubang yang menjadi rata seperti semula. Lian Hong sudah mengukur jarak lubang jebakan itu dan kini ia meloncat dengan ringan melewati batas lubang dan turun dengan aman di atas lantai yang keras. Dengan hati-hati darah perkasa itu melangkah maju lagi sampai akhirnya ia tiba di sebuah anak tangga yang membawanya turun lagi. Kini di depannya, dalam sebuah kamar dalam guha itu, nampaklah beberapa buah peti yang tertutup. Juga nampak senjata-senjata kuno seperti pedang, tombak, golok dan sebagainya bertumpuk di kamar itu. Dengan pandang matanya yang tajam, Lian Hong mencari-cari dan perhatiannya tertarik kepada sebuah peti lonjong berwarna hitam yang agaknya baru saja diletakkan orang di atas tumpukan peti lain. Hal ini dapat diketahuinya karena ada bekas-bekas jari tangan pada permukaan tutup peti yang penuh debu itu, sedangkan debu pada peti-peti lain tidak terganggu. Tentu peti ini baru saja diperiksa dan diangkat orang dan siapa lagi kalau bukan koanjit yang mengangkatnya. Kalau perhatian koanjit ditujukan kepada peti yang satu ini, kira nyatakan keliru kalau ia menduga bahwa peti inilah benda yang dicarinya. Dengan cekatan ia mendekati peti dan kipas di tangan kanannya bergerak ke arah pinggir tutup peti. Peti itu pun terbuka. Ia tidak mau sembarangan mempergunakan tangan telanjang untuk membuka peti karena menghadapi manusia jahat dan licin seperti koanjit. Ia harus berhati-hati sekali. Di dalam peti itu nampak sebatang pedang dengan ukir-ukiran berupa naga dari batu kemala. Inilah pedang pusaka yang menggetarkan dunia Kang Ou itu. Akan tetapi, bukan hanya pedang pusaka yang berada di dalam peti, melainkan juga seekor ular berkulit belang-belang berkembang kehijauan yang amat berbisa. Dan begitu peti itu terbuka, ular itu dengan gesitnya keluar, mengeluarkan suara mendesis-desis dan anehnya. Begitu ular itu keluar dan mendesis, beberapa ekor ular yang berukuran besar dan panjang berdatangan dari atas dan bawah, melingkar-lingkar, menggeliat-geliat dan bergerak ke arah Lian Hang dengan desis penuh ancaman. Semenjak kecil, Lian Hang telah digembleng oleh kakek santok, racun gunung, seorang yang sudah biasa berkeliaran di gunung-gunung dan di hutan-hutan besar sehingga Lian Hang sudah sering menghadapi binatang-binatang buas termasuk ular-ular besar. Oleh karena itu, menghadapi enam ekor ular besar itu ia sama sekali tidak mengenal jerih atau ngeri. Dengan tenang ia bahkan melangkah maju dan ketika ular yang keluar dari dalam peti hitam itu meluncurkan kepala menyerangnya, kipasnya menutup dan menyambut dengan totokan gagang kipasnya. Terak ular itu terkulai dengan kepala pecah, menggeliat-geliat akan tetapi tidak mampu menyerang lagi. Kipas itu masih terus berkelebatan dan dalam beberapa detik saja, enam ekor ular itu telah berkelojotan dengan kepala retak tertotok ujung gagang kipas yang ampuh itu. Biarpun ular-ular itu sudah mati dan peti itu terbuka, nampak pedang pusaka yang dicarinya itu terletak di dalam peti, seperti menggapai kepadanya, Lian Hang tidak sembrono mengulur tangan untuk mengambilnya. Ia melihat cahaya yang tidak wajar keluar dari dalam peti itu, dan pedang pusaka itu pun tertutup dibu tipis yang mencurigakan. Orang macam keanjit tidak akan membiarkan pedang pusaka yang diperebutkan oleh semua tokoh besar dunia kangowu itu begitu saja tanpa dipasangi perangkap-perangkap untuk mencelakakan orang yang hendak mencurinya. Dengan hati-hati Lian Hang menggunakan kipasnya untuk mengebut ke arah dalam peti sambil mengerahkan tenaga sintang. Debu berwarna putih halus disambar angin kebutan itu dan mengepul keluar dari peti. Lian Hang terus menggerakkan kipasnya agar jangan ada debu mengenai dirinya. Untung ia melakukan ini karena begitu tubuh ular yang masih berkelojotan sekarat itu terkena debu putih, tubuh itu segera menjadi hangus seperti dibakar api dan tidak bergerak lagi, mati seketika. Diam-diam ia bergidik. Seperti telah diduganya, debu putih itu adalah racun yang amat ampuh, kalau ia sembrono dan mengambil pedang itu dengan tangannya, tentu tangannya akan terbakar seperti tubuh ular-ular itu. Ia mengulangi perbuatannya tadi, mengebutkan kipasnya dengan tenaga sekuatnya ke arah pedang dalam peti dan sisa debu mengepul keluar. Akan tetapi tiba-tiba peti itu tertutup dan sinar-sinar hitam menyambar dari arah belakang peti, menyambar dengan kecepatan kilat menyerang tubuhnya. Lian Hang memang sejak tadi sudah siap siaga, maka begitu melihat sinar-sinar kecil menyambar, ia sudah melangkah mundur sambil mengebutkan kipasnya. Kiranya ketika tutup peti terbuka tadi, telah menggerakkan alat rahasia yang mengirim jarum-jarum beracun setelah tutup peti tertutup kembali. Serangan gelap itu pun berbahaya sekali, bahkan lebih berbahaya daripada serangan ular-ular itu, juga dibu beracun itu karena orang yang kurang waspada dan tidak memiliki gingkang dan singkang tinggi, agaknya akan sukarlah untuk dapat menghindarkan diri dari sambaran jarum-jarum halus itu. Lian Hang menggunakan ujung kipas mencokel tutup peti terbuka kembali dan kini ia merasa yakin bahwa pedang pusaka itu tidak mengandung racun lagi. Ia mengeluarkan sebatang pedang dari balik jubahnya, sebatang pedang yang serupa benar dengan Giyok Liong Kiam yang berada di dalam peti. Itulah pedang Giyok Liong Kiam palsu buatan kakek santok. Lian Hang lalu mengenakan sepasang sarung tangan hitam. Bagaimanapun juga, ia tetap berhati-hati dan setelah mengenakan sarung tangan, barulah ia berani mengambil Giyok Liong Kiam itu, dia matinya sebentar lalu dibungkusnya dengan kain hitam dan disimpannya di balik jubah. Giyok Liong Kiam palsu buatan gurunya itu ia letakkan di dalam peti dan ia menutup kembali peti itu. Ia mengerti bahwa kalau Kuan Jit memasuki tempat ini, tentu ia akan tahu bahwa ada orang yang telah memasuki tempat rahasianya, melewati jebakan-jebakan dan bahkan membunuh ular-ularnya dan melenyapkan pula dibu beracun, akan tetapi karena melihat Giyok Liong Kiam masih berada di situ, tentu Kuan Jit akan mengira bahwa orang itu tentu terkena serangan jarum-jarum beracun sehingga keluar lagi tanpa membawa Giyok Liong Kiam. Senyum manis menghias bibir Lian Hang ketika ia teringat akan hal ini, lalu ia memungut beberapa batang jarum hitam dan memasukkannya ke dalam kantong jubahnya. Harus dibawa pergi beberapa batang jarum beracun agar Kuan Jit yakin akan berhasilnya jarum-jarum beracun itu. Sementara itu, perkelahian antara Kuan Jit dan Santok masih berjalan dengan seru. Jayana tidak melarikan diri lagi, karena kini mereka sudah jauh meninggalkan tempat rahasia itu dan ia sudah melaksanakan tugasnya dengan baik seperti yang direncanakan Santok. Mereka berdua telah berhasil memancing Kuan Jit menjauhi tempat rahasia itu dan kini ia duduk di bawah sebatang pohon yang agak jauh dari perkelahian, hal ini pun sesuai dengan pesan Santok kepadanya dan sepasang matanya terbelalak menonton perkelahian itu. Ia semakin kagum dan terheran-heran. Hampir ia tidak dapat percaya bahwa ada orang-orang yang dapat bergerak secepat itu sampai ia tidak dapat mengikuti gerakan kedua orang yang sedang berkelahi itu dengan pandang matanya. Ia hanya melihat dua bayangan yang kabur berkelebatan ke sana-sini, sukar ditentukan kaki atau tangan siapa yang kadang-kadang nampak itu. Tentu saja ia pun sama sekali tidak tahu apakah kakek yang dijagoinya itu berada di pihak yang mendesak atau terdesak. Setelah beberapa bulan lamanya hidup di dusun dan mengikuti sendiri kary hidup orang-orang dusun, timbul perasaan kasih dalam hati Dayana terhadap orang-orang dusun yang sederhana dan rukun itu. Dan terhadap ahli-ahli silat, terutama sekali Lian Hang dan pemuda penolongnya yang tidak diketahui namanya itu, ia merasa kagum bukan main. Timbulah perasaan ingin yang besar di dalam hati gadis ini untuk mempelajari ilmu silat agar dapat menjadi orang yang gagah dan tangguh seperti mereka itu. Ia melihat betapa di dalam dunia yang penuh dengan kekerasan ini, amatlah perlu membekali diri dengan ilmu silat agar ia dapat memelah diri kalau terancam bahaya akibat kejahatan orang. Dayana sama sekali tidak tahu bahwa kakek yang dijagoinya itu mulai kewalahan menghadapi desakan-desakan sepasang pedang pendek di tangan kuanjit. Bukan karena keampuhan sepasang pedang pendek itu atau karena tingkat ilmu silat kuanjit maka kakek ini terdesak. Senjata kipasnya tidak kalah ampuh dibandingkan senjata lawan, dan dalam hal ilmu silat, dia lebih matang dan tidak kalah tinggi tingkatnya. Akan tetapi dia kalah dalam semangat. Kuanjit berkelahi mati-matian dengan niat menghancurkan lawan, membunuh lawan. Sebaliknya, Santok sama sekali tidak ingin membunuh lawannya. Dia tidak mau membunuh kuanjit karena hal ini akan mengakibatkan bibit permusuhan antara dia dengan Tiantok, orang segolongan. Memang, di dalam golongan sesat terdapat semacam kode etik atau setiakawan tak tertulis atau terucapkan, melainkan sudah diterima dan diakui oleh masing-masing bahwa mereka tidak saling ganggu. Kalau Santok berhadapan dengan Tiantok sendiri, maka perkelahian di antara mereka, biar mengakibatkan kematian sekalipun, tidak akan berakibat apa-apa. Akan tetapi, kalau sampai Santok dalam suatu perkelahian melawan kuanjit membunuhnya, berarti dia telah menghina pihak Tiantok dengan membunuh muridnya, membunuh orang yang tingkatnya lebih rendah. Inilah sebabnya mengapa Santok berkelahi dengan semangat yang tidak sebesar kuanjit. Dan selain itu, dia pun tidak melihat kepentingannya membunuh kuanjit, melainkan hanya ingin memancingnya keluar dari tempat persembunyian agar muridnya, Lian Hong, dapat bekerja dengan leluasa. Santok mulai merasa khawatir karena muridnya belum juga muncul. Kuanjit merupakan lawan yang amat berbahaya dan biarpun dengan ketinggian ilmunya dia dapat melindungi dirinya, memutar kipasnya sehingga gulungan sinar senjatanya itu mampu membendung serangan sepasang pedang pendek yang lihai itu, namun usianya yang sudah tua itu membuat keadaan tubuhnya tidak sekuat dahulu lagi. Daya tahannya tidak sebesar dulu dan kalau dilanjutkan perkelahian itu sampai lama, dia akan terancam bahaya besar. Tangannya mulai merasa tergetar kalau dia menangkis serangan pedang dan bajunya mulai basah dengan keringat, sedangkan kuanjit nampaknya belum berkurang tenaga serangannya, bahkan mengamuk semakin dasyat. Legalah hati santok ketika tiba-tiba dia melihat berkelebatnya bayangan orang dan lian hong, kini dengan pakaian biasa tanpa penutup muka, telah berada di situ dan gadis ini tanpa banyak cakap lagi langsung membantu gulunya dan menyerang kuanjit dengan kipasnya. Tentu saja kemunculan gadis ini melegakan hati santok dan menggirangkan hati dayana, akan tetapi mengejutkan hati kuanjit. Dia mengenal kelihayan gadis ini dan melawan gadis ini bersama gurunya tentu saja merupakan hal yang amat berbahaya sekali kalau tidak mau dikatakan seperti usaha bunuh diri saja. Dia pun menggerakkan sepasang pedangnya yang luncur cepat menyerang ke arah guru dan murid itu dengan dasyat. Ketika dua orang lawannya mengelak dengan loncatan ke belakang, dia pun melompat jauh dan berlari cepat meninggalkan mereka. Hahaha, jangan mengejar, Hang Hang. Lain kali masih banyak kesempatan untuk membunuhnya kata santok dan ini hanya gertakan saja karena Lian Hang juga sama sekali tidak bermaksud mengejar orang itu. Gadis ini memberi isyarat kepada gurunya dengan menepuk-nepuk penggangnya bahwa Giyok Liyong Kiam telah berhasil diatuharkan. Santok tertawa bergelap saking girangnya dan dia mengajak muridnya untuk segera pergi dari situ. Lian Hang menggandeng tangan Dayana. Mari, Dayana, kita pergi, melihat ini, santok mengerutkan alisnya. Kenapa harus mengajak gadis bulu itu? Tinggalkan saja ia di sini, akan merepotkan saja sepasang metel Lian Hang yang lebar, bening dan tajam sinarnya itu terbelalak memandang gurunya. Tinggalkan di sini? Tidak, Suhu. Dayana adalah sahabatku, bahkan seperti saudaraku sendiri. Meninggalkannya di sini berarti membiarkannya terancam bahaya. Suhu tahu bahwa ia dicari oleh koanjit dan anak buahnya Dayana akan merepotkan saja kalau ikut kita. Selain kita tidak dapat melakukan perjalanan cepat, juga ia mendatangkan kepusingan saja. Wah, kakek yang aneh. Tadinya ku kira, sebagai guru Lian Hang, engkau tentu orang sakti yang budiman dan gagah perkasa. Tidak taunya hanya seorang kakek yang curang, tiba-tiba Dayana berkata dengan metel bersinar-sinar marah dan muka yang cantik dengan kulit yang kutih itu kini kemarahan. Lian Hang terkejut mendengar itu dan ia memandang kepada kawannya itu. Ia melihat betapa kemarahan membuat wajah Dayana menjadi semakin cemerlang dan ia pun merasa kagum. Biarpun seorang wanita kulit putih, namun Dayana memiliki keberanian dan semangat, bukan seorang wanita yang cengeng dan lemah seperti kebanyakan wanita yang dijumpainya. Berani begitu saja mengatakan Santok seorang kakek yang curang. Padahal, Santok gurunya itu adalah seorang di antara empat racun dunia dan untuk itu saja tangan gurunya tentu siap untuk membunuh orang. Akan tetapi Santok sendiri pun terkejut dan memandang kepada gadis bermata biru itu dengan metel dilebarkan. Hampir tidak percaya dia mendengar keberanian gadis itu memakinya. Eh, kenapa kau mengatakan aku curang tanyanya dan di dalam pandang matanya terbayang kemarahan dan ancaman sehingga diambiam Lian Hang merasa khawatir sekali. Engkau curang dan tidak mengenal Budi Dayana berkata pula. Tentu saja Santok tidak mengenal Budi. Tokoh hitam tidak akan pernah bicara tentang Budi. Coba jelaskan alasanmu memaki aku engkau mengatur siasat memancing musluh meninggalkan sarangnya, tidak terang-terangan menantangnya melainkan memergunakan akal licik, bukankah itu merupakan kecurangan? Dan ketika engkau membutuhkan bantuanku, engkau mengajak aku ke sini, setelah aku membantumu sampai berhasil, kini karena aku tidak kau butuhkan lagi, engkau hendak meninggalkan aku begitu saja terancam bahaya. Bukankah itu namanya tidak mengenal Budi Lian Hang tersenyum geli di dalam hatinya melihat betapa kakek itu memandang bengong seperti orang kehabisan akal, atau seperti seorang anak-anak dimarahi ibunya karena kenakalannya? Wah, wah, kau membingungkan aku. Tidak ku bunuh saja sudah baik, kenapa engkau banyak mengomel gerutu kakek itu? Mau bunuh aku? Bunuhlah, agar lengkap engkau membuktikan sifat-sifatmu yang mengecewakan hatiku, bukan hanwa curang dan tidak mengenal Budi, akan tetapi pengecut lagi, pengecut santok berseru kaget. Seorang kakek yang berilmu tinggi hendak membunuh seorang gadis yang selama hidupnya belum pernah belajar ilmu silat, bukankah perbuatan itu amat pengecut dan tidak tahu malu kakek itu melongo dan tidak mampu menjawab sehingga Lian Hang merasa geli? Gadis ini tertawa. Hei hei, suhu, mengakulah bahwa suhu telah kalah berdebat dengan Dayana dan untuk kekalahan suhu itu suhu harus menyerah, aku menyerah? Maksudmu bagaimana karena suhu kalah dan tidak mampu membantah kebenaran omongan Dayana, tadi, sudah adil kalau suhu memenuhi permintaannya, santok menarik napas panjang. Dia mengira bahwa permintaan itu tentu hanya agar perempuan bulai itu diperbolehkan ikut menyertai perjalanan mereka. Biarpun hal ini menjemukan hatinya, akan tetapi karena muridnya agaknya amat sayang kepada gadis bulai itu, dia pun mengalah. Baiklah, aku penuhi permintaannya, suhu, benarkah? Suhu memenuhi semua permintaannya kakek itu memandang muridnya dengan curiga. Semua? Tidak, aku hanya memenuhi satu saja permintaannya, tidak boleh banyak-banyak, satu pun sudah cukup. Dayana, kenapa kau tidak cepat mengaturkan terima kasih kepada guru kita Dayana sudah cepat menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Suhu, aku mengaturkan terima kasih bahwa suhu telah sudi menerimaku sebagai murid. Kakek itu merasa seperti disambar geledek dan dia meloncat ke belakang, matanya terbelalak. Apa? Siapa mengambil lengkah sebagai murid? Tidak sedih aku, tidak sedih. Tanda seru dia melangkah maju, kedua tangannya terkepal. Dia sudah siap untuk memukul gadis kulit putih itu. Melihat keadaan gurunya, Lian Hong yang sudah mengenal baik gurunya itu cepat melangkah maju dan ia pun menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu, di sebelah kanan Dayana. Suhu, harap tenang dan sabar. Ingat bahwa suhu tadi telah mengatakan untuk memenuhi permintaan Dayana dan satu permintaan Dayana itu adalah untuk menjadi murid suhu, tidak. Ini semua kau yang mengaturnya, anak nakal sungguh mati, aku tidak akan berani melakukan hal seperti itu, suhu. Sudah sejak lama sekali Dayana menyatakan bahwa ia ingin sekali menjadi murid suhu, menjadi saudara seperguruanku agar ia dapat memelah diri kalau diancam orang jahat. Permintaan menjadi murid suhu itu adalah permintaan yang timbul dari dalam hati Dayana sendiri, bukan aku yang membujuknya, tidak. Mana mungkin aku menerima seorang kulit putih sebagai murid? Orang-orang kulit putih adalah bangsa biadab, adalah bangsa jahat yang datang ke tanah air kita untuk membuat kacau. Aku tidak suka kepada mereka dan aku bahkan mau membantu para pejuang untuk mengenyahkan mereka. Bagaimana mungkin sekarang kau hendak memaksaku mengambil murid seorang gadis kulit putih? Eh dan barangkali kau, Hang-Hang Suhau, aku sendiri tidak setuju dengan perbuatan bangsaku yang datang ke negeri ini untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Huh, jangan coba untuk merayu, kau bentak santok marah. Kalau engkau tidak setuju, lalu mengapa engkau sendiri berada di negeri ini? Lian-Hang terkejut mendengar serangan kata-kata gurunya itu yang tentu akan sulit dijawab oleh sahabatnya. Akan tetapi Dayana nampak tenang saja, bahkan tersenyum dengan sikap tabah ketika ia menjawab, Aku datang ke negeri ini karena ada tiga hal, suhu. Pertama aku adalah keponakan dari Kapten Charles Elliott yang bertugas di sini, dan aku datang untuk diperbantukan kepadanya, mengurus bagian tata usaha. Kedua, aku adalah seorang ahli penyelidik barang-barang kuno dan kedatanganku ke negeri ini juga untuk mempelajari dan menyelidiki tentang benda-benda kuno di sini. Huh, apa maksudnya menyelidiki barang-barang kuno kakek itu memotong, tertarik, karena baru sekarang dia mendengar ada orang yang pekerjaannya menyelidiki barang kuno. Dari penyelidikan barang-barang kuno kita mampu menyelidiki dan menjenguk di zaman lalu, suhu, untuk membuat catatan sejarah negeri ini yang tak terpisahkan dari sejarah dunia. Santok bukan seorang tertelajar, maka keterangan itu membingungkan hatinya dan sinar matanya yang tadinya tertarik itu kini muram dan marah kembali. Dan sebab yang ketiga, suhu, karena tadinya aku sama sekali tidak tahu bahwa bangsaku datang ke sini untuk menyelundupkan madat dan untuk memerangi rakyat di sini, Tadinya aku sangka bahwa mereka itu hanya datang untuk berdagang saja, perdagangan yang saling menguntungkan, suhu, aku yang menanggung bahwa Dayana adalah seorang yang amat baik budi, jujur dan tabah sekali, sama sekali tidak boleh disamakan dengan orang-orang kulit putih yang lain, ah ah, omongan manis saja. Aku memang sudah mendengar bahwa orang-orang kulit putih paling pandai membujuk rayu, mulutnya selalu tersenyum akan tetapi mati mereka yang biru itu menyembunyikan pamrih yang jahat sekali, dia memandang kepada Dayana yang masih berlutut. Apa buktinya bahwa semua omongannya itu tidak bohong belaka dan ia sama palsunya dengan semua orang kulit putih suhu, kalau aku menyukai perbuatan bangsaku, kenapa aku lebih suka hidup di dusun bersama para petani? Bahkan aku menolak keras ketika kaki tangan tamanku itu datang untuk memaksaku kembali ke kanton kata Dayana. Suhu, ingat, betapapun juga, suhu sudah berjanji untuk menerimanya sebagai murid, sambung Lian Hong. Berjanji menerima permintaannya ikut dengan kita, bukan menerima sebagai murid akan tetapi hal itu tidak suhu jelaskan, dan yang dimaksudkan Dayana adalah permintaan menjadi murid. Suhu tidak mungkin akan menjilat ludah sendiri Hang-Hang, jangan kau memaksa aku. Kalau sampai salah tindak, menerima seorang bulai sebagai murid kemudian kelak ia membinasakan rakyat kita, bukankah namaku akan dikutuk selama hidup sebagai seorang yang mengkhianati bangsanya tidak? Suhu. Aku yang bertanggung jawab. Biarlah aku yang akan dikutuk, bukan suhu. Dayana bukan orang macam itu, mendengar pembelaan Lian Hong ini, Dayana merasa begitu gembira dan terharu sehingga tiba-tiba ia merangkul Lian Hong, menciumi pipinya sambil menangis. Lian Hong juga balas merangkul dan tak dapat menahan air matanya melihat betapa Dayana menangis karena terharu. Santok menghela napas panjang, tersentuh juga perasaan hatinya melihat dua orang gadis itu berangkulan dan bertangisan. Sudahlah, aku menerimanya sebagai murid, akan tetapi ia harus tahan uji harus berani hidup menderita kekurangan dan belajar dengan tekun dan keras. Dan untuk tingkat permulaan, engkaulah yang mewakili aku memimbingnya, Hang Hang, Lian Hong gembira sekali dan memberi hormat. Tentu saja, suhu, tentu saja, juga Dayana merasa girang dan memberi hormat sambil berlutut sampai dahinya menyentuh tanah. Terima kasih, suhu. Biarlah aku bersumpah. Kalau kelak aku memergunakan ilmu yang ku pelajari dari suhu untuk mencelakakan rakyat di negeri ini, biarlah aku akan mati di ujung pedang lega juga rasa hati Santok mendengar sumpah sukarlah ini. Sudahlah, mari kita kembali ke Uyei San. Mereka bertiga lalu melanjutkan perjalanan dan mulailah Dayana memasuki suatu pengalaman hidup baru yang sama sekali berbeda dengan kehidupannya di dusun selama ini. Di dalam dusun itu ia memang mengalami kehidupan yang sama sekali berbeda dengan kehidupannya sebagai keponakan Kapten Charles Elliott, akan tetapi kehidupan di dusun itu hanya sederhana dan penuh kerja keras di ladang saja. Setelah melakukan perjalanan bersama Lian Hong dan Santok, barulah ia mengalami kehidupan yang benar-benar amat sukar, keras dan penuh bahaya. Mereka tidur di tengah hutan, kadang-kadang di tempat terbuka, menentang panas, dingin, dan ancaman bahaya dari binatang-binatang buas. Mereka menghadapi kesukaran ketika perut menagih isi, harus mengadakan makanan di tengah hutan, tanpa bekal bahan sama sekali. Dayana belajar hidup dan mengalami hal-hal yang selama hidup sebelumnya belum pernah dibayangkannya, belum pernah diimpikannya. Ia belajar menangkap ular untuk dimakan dagingnya sekedar penyambung hidup, makan daun-daun muda, bahkan pernah diajak makan ulat-ulat gemuk karena dalam sebuah hutan, satu-satunya bahan makanan yang bisa didapatkan hanya ulat-ulat gemuk itu. Dan ia pun merasa kagum bukan main. Sahabatnya, Lian Hong, benar seorang gadis yang luar biasa, dan gurunya itu lebih aneh lagi. Kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat, kadang-kadang acuh saja, akan tetapi kadang-kadang marah besar seperti orang gila. Betapapun juga, ia telah diterima sebagai murid dan ia pun maklum bahwa gurunya seorang aneh dan luar biasa dan ini saja sudah merupakan bekal baginya untuk menghadapi segala ulah dan tingkah gurunya yang aneh-aneh. Dalam perjalanan itu, Dayana digembleng oleh kesukaran-kesukaran hidup yang membuat gaji-gaji di tubuhnya lenyap, membuat tubuhnya agak kurus dan kokoh kuat, membuat kulit tubuhnya yang sudah agak gelap oleh pekerjaan di ladang, kini semakin hitam. Akan tetapi, sifat pesoleknya belum juga hilang sehingga seringkali ia dicertawakan Lian Hong karena di dalam hutan sekalipun ia masih sering membereskan rambutnya sampai rapi dan ada saja akalnya untuk menambah merah pada bibirnya yang sudah merah. Sementara itu, setelah melarikan diri untuk kedua kalinya karena tidak kuat melawan Santok dan Lian Hong, kokoh anjit menyelinap dan bersembunyi, mengintai musuh-musuhnya. Dia merasa lega melihat mereka itu pergi dari situ, tidak berusaha mencari tempat penyimpanan harta pusakanya. Dengan hati girang dia berpendapat bahwa tentu kakek itu benar-benar belum tahu tempat rahasianya, akan tetapi sudah dapat menduga bahwa tempat itu berada di dalam hutan ini. Aku harus cepat memindahkan benda-benda pusaka itu, pikirnya dan setelah menanti agak lama dan merasa yakin bahwa musuh-musuhnya sudah pergi jauh, dia pun cepat memasuki tempat rahasianya. Wajah kok anjit berubah pucat dan tubuhnya gemektar penuh ketegangan dan kekhawatiran ketika dia memasuki tempat itu. Dia melihat bahwa jebakan-jebakan rahasia di tempat itu sudah bekerja, tanda bahwa ada orang memasuki tempat ini. Dengan hati-hati dia terus menuju ke dalam dan melihat beberapa ekor ular itu mati, dia semakin khawatir. Akan tetapi, kekhawatirannya berubah girang, lega dan juga terheran ketika dia melihat bahwa semua pusaka, terutama sekali giyok riong kiam, masih utuh. Tidak ada sebuah pun pusaka yang hilang. Kalau tadinya dia merasa heran, lalu dia menjadi girang sekali. Dia melihat runtuhnya jarum-jarum hitamnya yang beracun, dan ketika dia meneliti, ternyata ada beberapa batang jarum yang hilang. Ini hanya dapat diartikan bahwa serangan gelap jarum-jarum itu telah mengenai tubuh orang lihai yang masuk ke situ. Orang itu tentu menjadi kaget dan ketakutan karena jarum-jarum itu memang mengandung racun yang ganas, dan orang itu melarikan diri sebelum dapat membawa giyok riong kiam yang agaknya memang ingin diambil oleh pencuri itu. Dan andai kata orang itu tidak mampus oleh racun jarum-jarumnya, setidaknya usahanya itu gagal dan semua pusakannya, terutama giyok riong kiam, selamat. Kenyataan bahwa tempat rahasianya sudah didatangi orang itu membuat keanjip makin tergesal lagi untuk memindahkan barang-barangnya yang berharga itu. Dia tidak menyangka buruk kepada Santok dan Lian Hong. Kakek itu tadi berkelahi dengan dia, sedangkan gadis itu walaupun datang belakangan, namun jelas tidak menderita luka oleh jarum beracun. Pula, kalau dua orang itu yang berusaha masuk ke tempat rahasia itu, tentu giyok riong kiam sudah diambilnya. Tentu orang lain yang telah memasuki tempatnya, mempergunakan kesempatan selagi dia sibuk berkelahi melawan Santok dan muridnya. Akan tetapi walaupun orang itu mampu melalui jebakan di lantai, ular-ular dan debu pembius, ternyata tidak mampu lolos dari jarum-jarum hitamnya yang beracun. Pada hari itu juga, Ko Anjit lalu mengumpulkan pusaka-pusakanya dan membawanya keluar dari tempat itu dan untuk sementara, secara rahasia, diboyongnya benda-benda berharga itu ke markasnya tanpa diketahui atau dicurigai oleh para pimpinan pasukan kulit putih. Dunia persilatan, seperti kelompok-kelompok lainnya, memang memiliki sifat-sifatnya yang berlawanan, yaitu sifat buruk dan baiknya. Buruknya, di dunia persilatan selalu terjadi kekerasan, permusuhan, dendam-mendendam, adu kekuatan yang tak kunjung henti. Dunia ini bergelimang darah walaupun sebagian besar dari pertentangan itu terjadi antara pribadi. Akan tetapi, ada satu sifat baik pada mereka, juga di kalangan kaum sesatnya, seperti berkali-kali terbukti dalam sejarah bahwa mereka itu dapat juga bersatu apabila tanah air dan bangsa berada dalam bahaya. Sejak terjadinya perang madat sampai didudukinya kota-kota pelabuhan yang besar oleh kekuasaan orang kulit putih, dunia persilatan terguncang. Bahkan di dalam kalangan kaum sesat juga terdapat suatu perasaan tidak puas, bahkan dendam dan benci kepada orang kulit putih. Dengan demikian, maka golongan-golongan itu, yang kesemuanya menamakan diri sendiri sebagai pejuang-pejuang patriot, terpecah-pecah menjadi beberapa aliran. Ada golongan yang hanya memusuhi orang kulit putih dan bahkan membantu pemerintah mancu. Ada golongan yang sebaliknya hanya menentang pemerintah penjajah mancu dan acuh terhadap orang-orang asing kulit putih. Golongan pertama ini condong untuk menjadi kaki tangan pemerintah ceng, sedangkan golongan kedua condong untuk diperalat oleh orang-orang kulit putih. Ada pula golongan ketiga yang menentang keduanya, menentang pemerintah penjajah mancu, juga menentang orang kulit putih. Tentu saja kadang-kadang timbul bentrokan antara ketiga golongan ini. Akan tetapi, golongan yang anti kepada kedua kekuasaan asing mancu dan kulit putih itu semakin kuat dan besar saja. Hal ini karena banyak orang gagah merasa penasaran dan marah kepada pemerintah ceng yang dianggap telah menjual sebagian dari tanah air kepada orang-orang asing, melihat betapa pemerintah ceng semakin lemah dan tidak berani menentang orang kulit putih, bahkan dengan kera menyogok untuk menyenangkan hati orang kulit putih, pemerintah mancu telah menyerahkan kota-kota pelabuhan ke dalam kekuasaan orang kulit putih. Di antara mereka yang hatinya merasa penasaran dan bangkit, terdapat tokoh-tokoh datuk persilatan, juga para datuk golongan hitam ikut bangkit dan merasa penasaran. Karena itu, tidak mengherankan apabila timbul perasaan setiap kawan dan persatuan yang besar di antara mereka untuk menghadapi kekuasaan orang kulit putih dan juga kelaliman kerajaan ceng yang mulai lemah. Bahkan tanpa mereka sepakati bersama, empat racun dunia yang terkenal keji dan jahat itu pun memiliki persamaan dalam hal ini. Mereka berempat merasa penasaran sekali dan ingin menghabiskan sisa usia mereka yang sudah hamat tua itu untuk melakukan sesuatu guna menentang orang-orang kulit putih dan pemerintah penjajah. Karena itulah, ketika Haitok, racun lautan, mengirim undangan kepada para tokoh besar persilatan untuk menghadiri pesta yang akan diadakannya untuk memperingati ulang tahunnya yang ke-75, para datuk persilatan menyambutnya dengan gembira dan hampir semua tokoh yang diundang memerlukan datang menghadiri undangan itu. Ada beberapa hal yang mendorong Haitok untuk merayakan hari ulang tahunnya itu dengan mengundang tokoh-tokoh besar dunia persilatan. Pertama, karena hatinya juga tergugah melihat keadaan tanah air yang terancam oleh orang-orang kulit putih dan karena penasaran melihat politik yang amat lemah dari pemerintah Cheng dalam menghadapi kekuasaan orang kulit putih yang semakin mendesak. Kedua adalah karena dia ingin membicarakan tentang Giyok Liong Kiam dengan para datuk, setelah diketahui bahwa pusaka itu berada di tangan Kuan Jit yang kini menjadi orang penting dan berkuasa di dalam pasukan orang kulit putih yang amat kuat itu. Dan ketiga, yang membuat kakek ini penasaran dan marah adalah karena dia mendengar dari putrinya, Kiki, bahwa kini muridnya yang amat dibanggakan dan diandalkan, yang bernama Lee Song Kim, telah menghambakan diri kepada istana kaisar yang dianggap sebagai kaisar yang lemah dan pengkhianat itu. Sebab-sebab inilah yang membuat Heitok mengundang semua tokoh besar, bukan hanya dari golongan sesat seperti golongan sendiri, akan tetapi bahkan dia mengundang tokoh-tokoh besar dunia persilatan dari golongan putih atau kaum pendekar. Heitok mengundang para datuk persilatan untuk datang ke pesisir timur dari mana nampak pulau layar di kejauhan. Pantai ini penuh dengan batu-batu karang dan guha-guha besar, dan untuk keperluan pestanya, Heitok menyuruh anak buahnya untuk menggempur guha-guha dan membuat lima buah guha besar menjadi satu, menjadi ruangan sebuah guha yang luas sekali, yang menghadapi laut. Guha itu lalu disuruh hias dan ukir dan untuk keperluan ini, dia sengaja mendatangkan ahli-ahli ukir yang pandai. Perpaduan antara alam dan keahlian tangan manusia menciptakan sebuah ruangan dalam guha yang amat aneh dan indah. Batu-batu karang itu diukir membentuk binatang-binatang aneh seperti naga, kilin, burung hang dan sebagainya. Lantai guha dibikin rata dan di situ dipasangi meja-meja alam, meja-meja yang dibuat dari batu karang yang diukir-ukir, demikian bangku-bangku batu karang yang amat indah penuh dengan gaya seni yang luar biasa. Ketika para tamu bergatangan, anak buah haitok yang gagah-gagah dan berpakaian indah, menyambut dan mempersilahkan para tamu memasuki tempat duduk. Para tamu mengucapkan seruan-seruan kagum bukan meing. Tempat itu memang amat indahnya dan menakjubkan. Selain penuh dengan batu-batu karang dan dinding-dinding batu terukir, juga bangku-bangku dan meja-meja batu karang yang indah, pemandangan keluar guha amat indah. Air laut seperti berada di luar guha yang tinggal mengulur tangan menyentuhnya, dan air laut berkeriput lembut ditimpa sinar matahari pagi yang cerah. Matahari sendiri yang baru muncul, masih memuntahkan sinar keemasan, akan tetapi menciptakan suatu jalur jalan putih keperakan di atas permukaan laut. Semua tamu itu terdiri dari tokoh-tokoh besar persilatan, tokoh-tokoh dan datuk-datuk yang sudah banyak mengalami hal yang aneh-aneh. Akan tetapi ketika memasuki guha itu, mereka tertegun dan merasa seolah-olah mereka masuk ke dalam sebuah istana dongeng di dalam lautan. Belum lama mereka duduk, terdengar bunyi yang nyaring melengking dan lembut, seperti bunyi rumah siput besar ditiup atau bunyi suling tanduk besar, mengaum dan terbawa angin memasuki guha itu. Semua orang memandang ke arah laut dari mana suara itu terdengar. Para anak buah yang tadinya bertugas menjaga guha itu dan menyambut para tamu, begitu mendengar suara mengaum itu, lalu bangkit berdiri dengan sikap hormat. Lalu seorang di antara mereka berseru memberi pengumuman. Yang mulia tuju datang tanda seru para tamu tahu bahwa Haitok yang bernama Tengkok Bu itu adalah seorang yang amat kaya, menjadi majikan atau sebagai raja saja dari pulau layar yang nampak dari situ seperti layar sebuah perahu. Mereka tahu bahwa yang disebut tuju, majikan pulau, tentu Haitok Tengkok Bu, suwan rumah yang mengirim undangan dan yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-75. Karena itu, semua tamu menunjukkan pandang mati mereka ke tengah lautan, ke arah pulau layar. Dan kini nampaklah oleh mereka beberapa buah perahu yang kecil-kecil panjang dan meruncing, bergerak dengan amat lajunya menuju ke pantai. Beberapa orang di antaranya memegang bendera-bendera, ada yang bertuliskan kata lautan, pulau dan raja. Dengan bendera-bendera itu seolah-olah Haitok menjadi raja pulau dan lautan yang kini menuju ke pantai dengan segala kebesarannya. Memang inilah yang dimaksudkan oleh seorang di antara empat racun dunia itu. Haitok ingin memamerkannya lewat pesta yang luar biasa megahnya itu, dan dia pun ingin memamerkan kedudukan dan kekuasaannya lewat pemunculannya yang mengesankan. Dan memang mengesankan sekali pemunculan Haitok Tengkok Bu. Dari jauh tadi tidak begitu nampak, hanya kelihatan seolah-olah Haitok duduk di atas sebuah perahu kecil seorang diri, diiringkan oleh anak buahnya yang gagah-gagah dan tampan-tampan. Akan tetapi setelah rombongan itu dekat dengan tebing-tebing karang, di mana para tamu nonton dari dalam guha, semua orang tertegun. Betapa tidak, Haitok duduk di atas punggung seekor binatang laut yang bentuknya seperti seekor buaya besar. Binatang itu berenang dengan cepat sekali, dikawal oleh anak buahnya yang naik perahu-perahu kecil dan yang memegang bendera-bendera kebesarannya. Sungguh perwibawa dan gagah perkasa sekali nampaknya, juga menyeramkan. Haitok Tengkok Bu yang bertubuh tinggi besar itu mengenakan pakaian yang mewah. Jubahnya dari sutra halus berwarna kuning dan di dadanya terdapat lukisan seekor naga. Jubah ini saja sudah menyaingi jubah seorang raja. Tubuhnya yang tinggi besar itu nampak kokoh kuat, wajahnya kemerahan dengan cambang bauk terpelihara rapi dan sepasang metu yang besar. Sungguh seorang kakek yang gagah perkasa dan rambut serta berwoknya yang masih hitam itu sangat berlawanan dengan usianya yang sudah 75 tahun. Dia nampak seperti seorang laki-laki perkasa yang usianya sekitar 50-60 tahun saja. Akan tetapi, kalau diperhatikan dengan sungguh-sungguh, pada sinar matanya yang tajam itu terdapat sesuatu yang aneh, suatu sinar yang mengandung kegenitan seorang wanita. Dan orang akan merasa heran kalau memperhatikan wajah para anak buahnya. Mereka itu rata-rata tampan dan tidak ada yang berusia tua, semua masih muda dan gagah. Agaknya jauh di belakang rombongan ini, sengaja memisahkan dan memencilkan diri, nampak seorang gadis yang naik perahu seorang diri. Tak seorang pun akan menduga bahwa gadis ini adalah putri tunggal Haitok, yang bernama Tengki atau biasa disebut Kiki. Gadis ini cantik manis, sinar matanya mencorong tajam penuh keberanian, akan tetapi gadis yang menjadi putri tunggal ini tidak memperlihatkan kemawahannya. Sama sekali tidak pesolek seperti ayahnya. Memang, Kiki gadis manja. Hal ini karena sejak kecil ia telah tak beribu, dan sebagai putri tunggal Haitok, tentu saja sejak kecil ia dimanja. Akan tetapi, ia memiliki watak gagah yang mengusir kemanjaannya itu setelah menjelang dewasa. Dan kini, setelah ia kembali dari melakukan perjalanan jauh dan melihat keadaan dunia luas, ia semakin tidak setuju dengan keadaan dan wata ayahnya. Inilah sebabnya mengapa ia tidak mau dekat dengan rombongan ayahnya, dan sikap ini pun tidak dapat ditundukan oleh ayahnya yang tahu kekerasan hati putrinya maka mendiamkan dan membiarkannya saja. Para tamu bangkit berdiri ketika dengan gerakan gagah Haitok Tengkuk Bu melompat dari atas punggung binatang seperti buaya itu yang segera menyelam ke dalam air. Kemudian dengan langkah yang tegap dan wajah angker akan tetapi mengandung senyum ramah, Haitok Tengkuk Bu memasuki guha dan memberi hormat kepada para tamu yang terdiri dari tokoh-tokoh besar dunia perselatan. Di antara mereka, yang berada paling depan adalah Siao Bin Hood, itu tokoh terkenal sekali dari Siao Lim Pai yang sudah tua namun amat disegani dunia perselatan karena kesaktiannya dan yang belum lama ini namanya menimbulkan kegemparan di dunia Kangow karena dia dituduh merampas pedang pusaka Giyok Liyong Kiam. Kakek Hweslo yang telah bertapa selama bertahun-tahun dan yang sudah tidak tertarik lagi akan urusan duniawi, ketika menerima undangan, dapat menduga bahwa di balik undangan ini ada suatu kepentingan besar. Seperti para datuk lainnya, juga Siao Bin Hood amat memperhatikan keadaan negara dan merasa tidak puas melihat sikap pemerintah menghadapi bangsa kulit putih. Dia pun melihat ancaman bahaya besar terhadap tanah air dan bangsanya, maka dia pun, dalam usia setua itu, memenuhi undangan hai tok dan hadir, bukan semata untuk menghormati datuk itu atau berpesta, melainkan lebih condong untuk melihat dan mendengar sikap para datuk mengenai keadaan tanah air. Selain datuk besar Siao Bin Hood itu yang datang bersama Tanci Kong, cucu murid yang menerima gemblengan pribadi dari kakek tua renta itu, juga gemblengan pribadi dari kakek tua renta itu, juga nampak lengkap rekan-rekan dari hai tok, yaitu ketiga racun dunia lainnya. Tian Tok hadir bersama dua orang muridnya, yaitu Ganseng Bu dan Ong Siung Choan. Seperti kita ketahui, Ganseng Bu telah menjadi seorang pejuang yang menentang kerajaan mancu dan pemuda itu telah menikah dengan Sila, seorang gadis kulit putih. Sedangkan Ong Siung Choan masih belum tentu kedudukannya setelah dia dipaksa meninggalkan Tian Tepang setelah para anggautannya memerontak dipimpin oleh ketua Tian Tepang yang lama bernama Maki San yang dibantu oleh para tokoh pejuang lainnya dan para tokoh partai perselatan. Dia mengundurkan diri dengan damai dari Tian Tepang. Ketika dua orang muda ini mendengar panggilan guru mereka, tentu saja mereka cepat mengunjungi guru mereka dan oleh Tian Tok, keduanya diajak untuk menghadiri pesta ulang tahun Hai Tok. Seperti yang lainnya, guru dan murid ini tertarik sekali untuk berbicara dengan para datuk mengenai keadaan tanah air yang kacau balau pada waktu itu. T.E. Tok, racun bumi, juga hadir bersama murid yang disayangnya, yaitu Chiu Kui Eng, gadis hartawan yang telah kehilangan semua harta benda dan keluarganya itu. Tidak ketinggalan pula hadir San Tok bersama Xiao Lian Hong. Lengkaplah keempat racun dunia, termasuk cuan rumah, bertemu di dalam ruangan guha yang luas dan indah itu. Tentu saja Dayana, tak dapat ditinggalkan dan ikut pula, akan tetapi gadis berkulit putih ini tidak diajak hadir dalam pertemuan itu. Baik San Tok maupun Lian Hong melarangnya dan setelah mendengar penjelasan Lian Hong bahwa yang mengadakan pertemuan itu adalah datuk-datuk persilatan dan juga pemuka-pemuka para pejuang yang menentang bangsa kulit putih, maka hadirnya Dayana hanya akan memancing timbulnya keributan saja. Dayana, tahu diri dan ia pun tidak keruh lagi ketika ia ditinggalkan di dalam sebuah kudil tua yang tidak dipergunakan, yang terletak tak jauh dari pantai itu. Para tamu itu berduyun-duyun memberi selamat kepada Haitok yang sudah duduk di atas kursi besar terbuat dari batu karang. Satu demi satu mereka menghampiri cuan rumah dan memberi hormat, yang dibalas oleh Haitok dengan wajah gembira dan hati bangga. Para tamunya adalah datuk-datuk yang memiliki kedudukan tinggi, memiliki tingkat ilmu kepandayan hebat dan kini semua datang untuk menghormat dan memberi selamat kepadanya. Kegembiraan hatinya ini agak menghapus kekecewaannya mendengar bahwa murid yang disayangnya, Li Song Kim, telah menyeleweng daripada garis yang telah ditentukan olehnya, yaitu tidak boleh menghambakan diri kepada penjajah mancu. Setelah semua orang memberi selamat dan mengambil tempat duduk masing-masing, Haitok memandang dengan puas dan bangga. Keadaan pesta yang istimewa, luar biasa dan mengesankan. Semua tamu itu mengambil tempat duduk berkelompok dengan kelompok masing-masing, duduk di atas bangku-bangku batu karang dan menghadapi meja-meja kecil dari batu karang pula, bukan sebelarang batu karang melainkan batu karang berkembang yang pilihan dan diukir indah, juga telah digosok mengkilap dan sama sekali tempat itu tidak mengandung bau amis lagi walaupun dari dinding sampai meja kursinya terbuat dari batu-batu karang. Kini Haitok bangkit berdiri. Suaranya terdengar besar dan berat, namun jelas dan berwibawa ketika dia bicara. Cui, cuon-cuon sekalian, yang terhormat. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan ucapan selamat dari Cui. Mengingat akan keadaan di tanah air kita yang tercinta, Kami berpendapat bahwa kesempatan yang amat baik selagi kita berkumpul ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Bagaimana kalau kesempatan ini kita pergunakan untuk bicara tentang keadaan di tanah air akur? Akur setuju sekali semua orang menyatakan persetujuan mereka dan suasana menjadi gaduh. Suwan rumah mengangkat kedua tangan ke atas sambil tersenyum. Bagus, agaknya di antara kita memang sudah terdapat persesuaian paham. Nah, sekarang kami persilahkan Cui untuk menikmati hidangan kami sekedarnya. Setelah makan minum barulah kita akan bicara tentang keadaan tanah air. Pikiran akan menjadi lebih tenang kalau perut sudah kenyang, bukan semua orang tertawa dan pesta pun dimulailah. Dari ruangan sebelah terdengarlah bunyi alunan musik dan nyanyian merdu. Haitok sengaja mengundang ahli-ahli musik dan para penyanyi yang pandai dengan bayaran tinggi untuk memeriahkan pesta itu. Setelah hidangan dikeluarkan, semua orang menjadi semakin kagum. Kiranya, semua alat makan yang dikeluarkan juga istimewa, tidak seperti alat makan biasa, melainkan unik dan cocok dengan keadaan di dalam guha penuh ratu batuan laut itu. Mangkok dan piring terbuat dari kulit penyuh, mangkok dari kerang besar dan banyak pula kembang-kembang karang yang sudah kering, dengan bentuk-bentuk aneh dan khas laut, dengan warna-warni yang indah, dikeluarkan sebagai tempat-tempat sayuran dan masakan yang mengekulkan bau asap gurih. Sumpit-sumpit yang dikeluarkan juga terbuat daripada tulang-tulang ikan yang mengkilap seperti gading gajah. Pendeknya, semua alat makan terbuat dari benda-benda yang diambil dari dasar lautan, dan di sana sini, pada piring, mangkok dan panci kerang besar itu malah dihias dengan mutiara-mutiara gemerlapan. Semua orang takjub dan merasa betapa mereka seakan-akan dijamu dalam pesta yang diadakan di istana dasar lautan oleh Raja Lautan. Hebatnya, untuk mereka yang tidak makan daging seperti Siao Bin Hood dan beberapa orang tokoh lagi, dihidangkan masakan istimewa yang sama sekali tidak mengandung barang bernyawa. Siao Bin Hood sampai tersenyum lebar. Omi Tohut, harta benda dunia memang bisa mendatangkan kenikmatan dan kesenangan dunia yang tanpa batas. Hahaha, asalkan kita tidak sampai mabok olehnya mendengar ucapan Siao Bin Hood, Tiantok yang duduk di meja sebelah, juga tertawa lebar. Hahaha, ku harap saja tempat ini tidak berubah menjadi kuil di mana ada Hoseo tua yang berceramah memberi kuliah. Mabok pun ada batasnya dan akhirnya akan sadar kembali, bukan Siao Bin Hood tidak marah, malah tersenyum. Sian Chai, ada benarnya ucapanmu itu, gendut. Segala apa di dunia ini, yang menyenangkan atau menyusahkan, tentu ada batas waktunya dan pada saatnya akan lenyap satu demi satu, para tamu yang aneh-aneh itu, para datuk dunia persilatan, mulai makan minum dan suasana menjadi meriah sekali. Memang menikmat sekali makan minum bersama orang-orang yang sudah dikenal dengan baik, apalagi kalau suasananya begitu akrab dan ada sesuatu yang membuat pada saat itu mereka melupakan segala macam bentuk permusuhan dan memiliki suatu pegangan tertentu yang menyatukan hati mereka. Makan minum hidangan yang pilihan, lezat dan mahal, di tempat yang indah, dengan alat perabot makan yang aneh dan indah pula, dengan pemandangan yang amat mempersonakan dari laut yang terbentang luas di depan mereka, dalam suasana yang meriah. Para datuk sesat empat racun dunia makan satu meja dengan murid masing-masing. Siau bin hut dengan wajahnya yang bersih cerah dan selalu tersenyum itu duduk semeja dengan tanci kong, kemudian di meja sebelah kirinya, duduk triantok yang wajahnya dan bentuk tubuhnya mirip sekali dengan Siau bin hut, perutnya yang gendut, mukanya yang bulat dan serba bundar, mulutnya yang selalu tersenyum lebar, semua serupa. Hanya bedanya, jubah Siau bin hut tertutup rapat sebaliknya jubah triantok terbuka lebar memperlihatkan dada dan perut gendutnya, dan kalau wajah Siau bin hut halus bersih, sebaliknya wajah triantok penuh berwok. Mereka sedemikian miripnya sehingga tidaklah mengherankan kalau dahulu dengan mudah Tiantok menyamar sebagai Siau bin hut ketika dia merampas pedang pusaka Giyokliong Kiam. Kalau jubah itu dirapatkan dan muka itu dicukur, memang dia mirip sekali dengan tokoh Siau limpai itu. Tiantok duduk semeja dengan dua orang muridnya, Gan Senggu dan Siul Choan. Dua orang muda kakak beradik seperguruan ini ketika bertemu dan ikut bersama guru mereka menghadiri undangan Haitok, tidak pernah bicara tentang perselisihan mereka yang lalu seolah-olah mereka berdua sudah melupakannya. Apalagi antara kakak beradik seperguruan, bahkan antara orang lain yang pernah bentrok sekalipun, pada waktu menghadapi urusan tanah air yang terancam, mereka semua mengesampingkan urusan pribadi dan semua perhatian hanya ditujukan kepada perjuangan. T.E. Tok duduk berhadapan dengan Ciu Kui Eng, sedangkan San Tok duduk bersama Lian Hong. Memang di dalam dada masing-masing golongan terdapat jiwa patriotisme yang agak berbeda sifatnya. Ada yang memiliki kecondongan lebih keras membenci orang kulit putih dan ada yang lebih membenci keduanya. Akan tetapi mereka yang hadir di situ, rata-rata tidak sudi menghambakan diri kepada pemerintah penjajah mancu atau kepada pasukan orang kulit putih, dan mereka semua mengharapkan bangkitnya rakyat yang akan memiliki pemerintah yang dipimpin oleh bangsa sendiri. Di samping empat racun dunia dan Siao Bin Hood, hadir pula wakil-wakil dari perkumpulan-perkumpulan besar di dunia Kang Ou. Akan tetapi karena yang diundang oleh Hai Toa hanya tokoh-tokoh besarnya saja, maka yang hadir di dalam ruangan Guha itu berjumlah lebih dari 30 orang saja. Pesta itu berjalan dengan meriah dan semua tamu memuji kelezakan masakan yang dihidangkan. Bahkan Sio Bin Hood harus memuji masakan-masakan yang tanpa daging itu karena memang dimasak secara istimewa dan masakan tanpa daging itu tak kalah lezatnya dengan masakan lain yang berdaging. Makan minum itu diakhiri dengan kepuasan, kekenyangan dan kelegaan hati para tamu. Setelah selesai, alat-alat makan disingkirkan, meja-meja dibersihkan kemudian meja-meja batu karang itu dipindahkan, diganti meja yang lebar dan semua tamu duduk mengelilingi meja besar untuk mulai dengan percakapan mereka yang sebenarnya merupakan inti pertemuan yang berselubung di balik ulang tahun itu. Dengan dipimpin oleh Hetok sebagai cuan rumah, mereka berbicara tentang keadaan tanah air yang mulai dilanda kekuasaan orang kulit putih dan tentang keadaan pemerintah Cheng yang semakin lemah dan sama sekali tidak melindungi rakyat jelata. Kalau dibiarkan saja orang-orang kulit putih itu menguasai kota-kota pelabuhan, makin lama mereka akan menjadi semakin kuat. Harus diakui bahwa dengan kapal-kapal besar mereka, dengan meriam-meriam besar dan pasukan yang diperlengkapi dengan senjata-senjata api, mereka itu merupakan musuh yang sangat kuat dan sukar dikalahkan. Oleh karena itu, selagi mereka belum terlalu kuat, kita harus berdaya mengumpulkan kekuatan dan menghancurkan mereka, demikian Hetok berkata dengan penuh semangat. Ha, ha, hatian Tok tertawa bergelap menanggapi ucapan penuh semangat ini yang dikeluarkan Hetok setelah mereka tadi membicarakan keadaan yang makin kacau dan kemelut yang menimpa kehidupan rakyat yang dicengkeram racun madat. Orang-orang kulit putih itu belum dapat dibilang berbahaya karena bagaimanapun juga, mereka hanya pedagang-pedagang. Yang penting untuk segera diruntuhkan adalah kekuasaan penjajah mancu. Kalau pemerintah dipegang oleh bangsa kita sendiri, apa sukarnya menghalau orang-orang kulit putih? Tentu saja pendapat ini tidak akan disetujui oleh mereka yang di dalam hatinya masih setia kepada pemerintah penjajah mancu, sepasang alis tebal di wajah Hetok berkerut dan matanya yang lebar memancarkan sinar kemarahan kepada Tian Tok. Dia merasa disindir karena dia mengerti bahwa muridnya, Li Song Kim, kini menghambakan diri kepada pemerintah Cheng di Kota Raja. Akan tetapi rasa persatuan dalam pembelaan tanah air membuat kakek yang biasanya berdarah panas ini dapat mengendalikan diri, hanya suaranya terdengar mantap dan serius, sedangkan pandang matanya ditujukan langsung kepada Tian Tok yang masih tersenyum lebar. Memang benar ucapan Tian Tok bahwa penjajah mancu harus ditentang, dan siapa saja yang membantu penjajah mancu patut dikutuk. Akan tetapi, tidak benar kalau bangsa kulit putih tidak terbahaya. Lihat saja penderitaan rakyat akibat perang candu yang lalu. Siapa saja yang menghambakan diri kepada bangsa kulit putih lebih terkutuk lagi. Ucapan yang merupakan jawaban ini juga mengandung sindiran karena semua orang tahu bahwa koanjit menjadi antek orang kulit putih, sedangkan koanjit adalah murid pertama Tian Tok. Kakek gendut ini pun merasa akan sindiran cuan rumah, maka dia tertawa semakin keras. Ha, 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 benar sekali, hai Tok, benar sekali. Akan tetapi sudah lama sekali aku mengutuk koanjit, tidak menganggapnya sebagai murid lagi, dan bukan hanya mengutuk, bahkan kalau ada kesempatan, akan ku hancurkan kepala murid murtad itu hai Tok tidak mau kalah. Muridku yang pertama Li Song Kim juga murtad, telah bekerja kepada pemerintah Manchu di Kota Raja, dan aku pun tidak menganggapnya murid lagi melainkan musuh ha, 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 kalau begitu keadaan kita sama, hai Tok. Satu-satu, kita masing-masing mempunyai murid yang murtad dan memalukan, ha, ha, ha tidak sama benar keadaan kita, Tian Tok, hai Tok membantah, kini sepasang matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri penuh rasa kemenangan. Hanya seorang muridku yang murtad dan memalukan, akan tetapi kabarnya, di samping koanjit yang menjadi antek penjilat orang kulit putih, aku mendengar masih ada lagi muridmu yang bahkan menikah dengan seorang perempuan bule. Tentu saja sindiran ini amat tepat menghunjam perasaan Tian Tok, akan tetapi kakek ini kelihatan tenang dan tersenyum lebar saja, sedangkan semua matuk ini ditujukan ke arah gansengmu yang bersikap tenang memandang kepada gurunya. Ingin dia bicara, karena dialah yang diejek, akan tetapi karena ucapan hai Tok tadi ditujukan kepada suhunya, maka dia pun tidak berani melancangi gurunya. Ha, 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 pandangan yang picik, pandangan yang membuktikan kebodohan. Bagaimana mungkin urusan perjodohan dicampur adukan dengan urusan perjuangan membela tanah air? Perjodohan dasarnya saling mencinta dan dalam urusan cinta ini, tidak ada sangkut pautnya dengan bangsa, negara, atau apa saja. Asal laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, maka cinta dapat timbul tanpa mengingat bangsa dan keturunan. Siapa bisa bilang bahwa kita semua hadir di sini adalah bangsa asli? Siapa berani memastikan dan siapa bisa membuktikan bahwa darahnya tidak ada campuran darah keturunan bangsa lain, tidak ada darah campuran darah Mongol, Manchu, atau Birma dan Anam, bahkan darah India dan Yahudi? Ha, 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 kalau kita sendiri tidak bisa memastikan keaslian kita, bagaimana mau bicara tentang perbedaan bangsa dalam pernikahan? Muridku memang ada yang menikah dengan seorang perempuan bule, dan dia adalah gansengmu yang hadir di sini, akan tetapi hal itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perjuangan menentang penjajah Manchu atau bangsa kulit putih Hetok masih tidak mau kalah dan masih penasaran. Sambil memandang tajam ke arah gansengmu, dia berkata lantang. Biarkan yang bersangkutan sendiri bicara. Bukankah kalau orang menikah dengan seorang perempuan kulit putih, lalu pandangannya terhadap orang kulit putih juga menjadi berubah? Tak mungkin memusuhi bangsa dari istrinya sendiri Teng Locian Pual, kata Gian Seng Bu dengan suara lantang tapi hormat. Sambil mengangkat muka setelah tadi memandang dan menentang pandang mati semua orang yang hadir, seperti dikatakan oleh Su Hu tadi, pernikahan dengan istri saya seorang wanita kulit putih sama sekali tidak ada hubungannya dengan perjuangan saya menentang kerajaan penjajah dan pengaruh kulit putih yang memasukkan mandat ke negeri. Istri saya menentang politik bangsanya sendiri. Kalau tidak demikian, tentu ia dan saya akan berhadapan sebagai musuh, bukan menjadi suami istri. Dan urusan pernikahan adalah urusan pribadi, sedangkan perjuangan membela tanah air adalah urusan umum, harap jangan dicampur adukan, sebelum Haitok atau yang lain sempat menjawab, terdengar suara halus namun begitu penuh wibawa dan membuat semua orang terdiam mendengarkan. Itulah suara Syao Bin Hud yang melihat betapa percakapan antara Haitok itu makin meruncing dan menimbulkan suasana panas. Omito Hud, kita ini mau dibawa ke manakah dengan percakapan tentang diri-diri pribadi? Cui yang hadir ini datang hendak membicarakan segala tetek bengek mengenai urusan pribadi masing-masing, ataukah datang hendak bicara tentang tanah air dan bangsa? Kalau urusan pribadi, lebih baik Pincheng pergi karena Pincheng tidak mau bicara tentang diri orang lain, mendengar ucapan Hwasyo Tua yang disedani itu, Haitok dan Tiantok baru sadar dan Tiantok tertawa bergelak. Airh, kalau tidak ada engkau Hwasyo Tua yang selalu waspada dan sadar, tentu kami akan terseret semakin jauh, hahaha Haitok juga cepat berkata, maafkan kami yang lupa diri. Sebaliknya kita melupakan saja segala pembicaraan kita tadi, Tiantok, terdengar lagi suara Syao Bin Hud. Sejak tadi kita bicara tentang perlunya menentang pemerintah penjajah mancu dan pasukan kulit putih. Akan tetapi bagaimana pelaksanaannya? Menentang mereka berdua itu membutuhkan tenaga yang amat kuat dan biaya yang amat besar. Kalau tidak kuat, tentu perjuangan itu akan gagal di tengah jalan. Lihat saja betapa banyaknya kelompok pejuang yang hancur di tengah jalan. Yang terpenting bagi kita adalah mencari jalan bagaimana baiknya untuk dapat membentuk pasukan yang cukup kuat untuk menjatuhkan pemerintah penjajah Berat sekali kalau dengan mati-matian kita harus melawan kedua musuh kita, yaitu kerajaan mancu dan pasukan kulit putih. Seperti yang sudah dilakukan oleh banyak kelompok pejuang, saya merasa setuju sekali kalau dalam hal ini kita memergunakan siasat dan kecerdikan, bukan sekedar mengandalkan kekuatan badan. Seperti kita ketahui, pasukan asing kulit putih amat kuat dengan persenjataan mereka dan mereka pun tidak sangat bersahabat dengan pemerintah mancu semenjak terjadinya pembakaran candu secara besar-besaran di kanton itu. Kalau dua pihak itu bermusuhan dan berperang satu sama lain, hal ini amat menguntungkan kita. Biarkan mereka itu saling serang karena peperangan antara mereka akan membuat keduanya menjadi lemah. Dan kalau sudah begitu, barulah kita turun tangan menghantam mereka. Dengan demikian, kita menghemat tenaga, suasana menjadi bising karena semua orang menanggapi sendiri-sendiri pernyataan dari Ong Siu Chuan itu. Omi Tohut, pemikiran yang muda-muda memang patut diperhatikan karena kadang-kadang mereka itu lebih cerdik daripada kita orang-orang tua, yang bicara itu adalah Hueso yang menjadi wakil dari Bu Tong Pai. Memang baik sekali melakukan siasat memancing perpecahan antara pemerintah mancu dan orang-orang kulit putih. Biarkan mereka itu berperang sendiri sementara kita menyusun kekuatan yang membutuhkan waktu dan tentu saja membutuhkan banyak biaya seperti yang dikemukakan oleh Lociampu Siu Binhut tadi, sebagian besar yang hadir setuju dengan pemikiran yang diajukan oleh Siu Chuan itu. Siasat itu memang baik sekali. Mereka memang tidak suka kepada orang kulit putih dan semua ingin menghalau mereka keluar dari tanah air. Akan tetapi selagi orang-orang kulit putih itu bermanfaat untuk membantu mereka menjatuhkan pemerintah penjajah, maka calon-calon musuh itu dapat untuk sementara dijadikan senjata demi keuntungan perjuangan mereka. Girang karena hasil pemikiran muridnya itu diterima dengan baik oleh para tokoh yang hadir, Tiantok teringat akan muridnya yang pertama dan dia menghantamkan telapak tangan kirinya sendiri sampai terdengar suara keras dan semua orang terkejut lalu memandang kepada kakek gendut itu. Wajah kakek itu yang biasanya selalu menyeringai lebar, kini nampak agak keruh dan tidak ada senyum. Baru Tiantok merasa bahwa perbuatannya tadi menarik perhatian semua orang setelah semua orang terdiam dan memandang kepadanya. Aku teringat akan murid muridat koanjit itu katanya penuh kemarahan. Tidak saja dia telah menjadi antek orang kulit putih, akan tetapi dia juga telah melarikan giyok liong kiam. Semua orang tertarik mendengar kakek itu mulai bicara tentang giyok liong kiam. Terdengar suara ketawa dan yang ketawa ini adalah siau bin hut. Heh, heh, ini namanya hukum karma, Tiantok, engkau memperoleh pedang itu dengan menggunakan nama Pin Cheng, dan tanpa Pin Cheng membalasmu, yang membalaskan adalah muridmu sendiri yang mencurinya darimu siantai, apa hubungannya giyok liong kiam dengan perjuangan kita? Kenapa percakapan kini menyeleweng ke arah pedang pusaka itu tanda tanya terdengar seorang Tosu dari Kunlun Pai memprotes? Tosu bodoh, kau tahu apa Tiantok berseru. Memang sudah menjadi watak empat racun dunia untuk menyapa orang, baik sudah dikenalnya atau belum, tak peduli apa dan bagaimana kedudukannya, dengan kasar dan tanpa sopan santun sama sekali. Oleh karena itu, dia pun begitu saja memaki Tosu bodoh kepada Tosu Kunlun Pai itu. Kalau giyok liong kiam sekarang berada di tanganku, aku akan kuat membiayai perjuangan kita semua sampai kerajaan penjajah mancu dijatuhkan dan orang-orang kulit putih diusir habis kembali semua orang menjadi bising. Benarkah berita tentang harta karun yang berada di balik rahasia giyok liong kiam terdengar suara orang berseru? Tiantok mengangkat kedua tangannya ke atas. Jangan kalian pura-pura tidak tahu saja. Kalau kalian tidak tahu akan rahasia itu, perlu apa orang-orang seluruh Kang Ou memperebutkan pusaka itu? Hanya untuk mencari nama agar dianggap jagoan nomor satu di dunia persilatan. Omong kosong. Yang jelas karena kita semua memperebutkan harta karun yang tersembunyi itu. Omito hut tanda seru siau bin hut berseru tersenyum. Ingat, Tiantok, Pin Cheng sama sekali tidak pernah ikut memperebutkan. Ceritakanlah, apa gunanya giyok liong kiam itu untuk perjuangan kita semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Tiantok mulai bercerita. Kalian tentu tahu bahwa orang macam aku ini tidak lagi membutuhkan bukti bahwa aku adalah jagoan nomor satu dengan memiliki giyok liong kiam. Fuh! Kalau giyok liong kiam tidak menyimpan rahasia harta karun, perlu apa aku bersusah payah merampasnya dan menyamar sebagai siau bin hut? Giyok liong kiam itu mengandung rahasia yang menunjukkan di mana adanya harta karun yang tak ternilai besarnya. Kalau kita dapat memiliki harta itu, dapat dipakai sebagai biaya perjuangan selama puluhan tahun? Sayang murid murtad itu telah mencurinya dari tanganku, hei, si mulut besar Tiantok tiba-tiba Santok yang sejak tadi diam saja dan hanya saling pandang dengan muridnya sambil tersenyum, kini menegur Tiantok. Pedang pusaka itu telah lama berada di tanganmu. Tentu engkau sudah mencari dan mengambil harta karun itu. Jangan pura-pura bodoh. Kami bukan orang-orang tolol yang mudah kau kelabungi jembel busuk. Enak saja kau ngomong Tiantok balas memaki akan tetapi mulutnya menyeringai. Dimaki oleh seorang rekan seperti Santok itu sama sekali tidak merupakan penghinaan, bahkan membawa kehangatan karena keakraban. Kalau harta karun itu sudah berada di tanganku, perlu apa aku banyak ngomong lagi. Menurut keterangan yang ku peroleh, rahasia itu berada di gagang pedang dan kalau direndam air semalam suntuk akan timbul gambaran-gambaran atau tulisan yang menerangkan tempat di mana adanya harta karun. Akan tetapi sungguh sialan, sudah ku rendam sampai tiga hari tiga malam, tidak juga nampak perubahan apa-apa. Sebelum aku berhasil menemukan rahasianya, pedang itu telah dicuri keanjit, hampir Santok tertawa bergelak, juga Lian Hang menahan senyumnya. Hanya mereka berdualah yang tahu akan rahasia sebenarnya dari pedang pusaka Gio Kliong Tiam itu. Tiantok sama sekali tidak tahu bahwa pedang pusaka yang dicuri dari tangannya oleh muridnya itu adalah pedang pusaka yang palsu, walaupun yang palsu itu akan membawa pemiliknya kepada yang asli. Kalau begitu, mari kita berlumba untuk merampasnya kembali dari keanjit terdengar seruan orang. Ah, bagaimana kalau muridmu itu telah mengambil harta karun itu? Haitok bertanya kepada Tiantok. Kakek gendut itu menggeleng kepala. Dia pun tidak lebih tahu daripada aku. Agaknya keterangan tentang harta karun itu hanya dongeng belaka dan pedang itu tidak menyimpan apa-apa. Betapapun juga, kita harus berusaha untuk merampas pedang pusaka itu. Haitok berkeras. Akan tetapi, sekarang bukan merampas untuk diri sendiri, melainkan untuk bisa mendapatkan harta karun untuk membiayai perjuangan kita. Apakah kalian semua setuju? Semua orang menyatakan setuju. Omi Tohut, betapa mudahnya bicara dan betapa sukarnya melaksanakan semua itu. Pincheng mendengar bahwa keanjit telah menjadi seorang yang berkuasa di dalam pasukan kulit putih. Dia sendiri sudah memiliki ilmu kepandayan tinggi, kabarnya semua ilmu dari Tiantok telah dikurasnya. Sekarang dia berlindung di belakang pasukan kulit putih yang memiliki benteng amat kuat. Bagaimana mungkin dapat merampas Giyok Liong Kiam dari tangannya? Syao bin Hood berkata dan semua orang pun termenung karena mereka pun maklum betapa sukarnya merampas pedang itu dari tangan. Sanko Anjit. Agaknya akan lebih sukar daripada kalau pedang itu berada di tangan Tiantok. Tiba-tiba terdengar lagi Santok bicara lagi, suaranya lantang dan menjadi perhatian semua tamu yang hadir. Biarpun sukar, kita semua harus berusaha untuk mendapatkan harta karun itu. Memang suatu pekerjaan yang amat sukar dan berbahaya, karena itu, sudah sepatutnya kalau siapa yang berhasil mendapat pahala yang wajar dan sesuai, wah-wah, jembel tua ini minta sedekah. Pahala bagaimana maksudmu, Santok tanya Tiantok, tertarik juga karena siapa mau bekerja keras kalau tidak diberi imbalan jasa. Siapa yang berhasil mendapatkan harta karun itu dan menyerahkannya untuk kepentingan perjuangan meruntuhkan penjajah manjur dan mengusir bangsa kulit putih, maka pedang pusaka Gio Kliong Kiam diakui menjadi miliknya yang syah dan dia dianggap sebagai seorang pahlawan dan jagoan nomor satu di dunia. Bagaimana, setujukah kalian Omi Tohut, Pin Cheng anggap hal itu sudah sepatutnya. Merampas Gio Kliong Kiam dari tangan keanjit yang berlindung dalam pasukan kulit putih merupakan pekerjaan yang amat berat, apalagi kalau harus melanjutkan penyelidikan dari pedang itu sampai bisa mendapatkan harta karun. Jasa orang itu amat besar dan patutlah dia menjadi pahlawan dan dianggap jagoan nomor satu di dunia persilatan, kata Syao Bin Hood dan semua orang menyatakan persetujuan mereka dengan serentak. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara yang lebih gemuruh daripada suara mereka. Semua orang terkejut karena suara itu datangnya dari luar guha. Hetok yang paling dulu tahu akan keadaan di situ, lebih dahulu meloncat bangun. Dia merasa adanya sesuatu yang luar biasa dan mencurigakan sekali. Ketika dia tidak melihat gerakan anak buahnya, wajahnya berubah merah. Ada bahaya tanda seru-serunya. Berbareng dengan seruannya itu, terdengar bunyi tambur di luar, disusul suara parau penuh gertakan, kalian yang berada di dalam guha, menyerahlah. Pasukan kerajaan telah mengepung tempat ini. Lebih baik menyerah dan menjadi tawanan kami daripada harus kami kerahkan pasukan dengan jalan kekerasan. Dan mendengar itu, hetok terbelalak penuh kemarahan dan semua orang mengusir kecurigaan mereka terhadap hetok yang tadinya timbul. Di sini tengkok bu, majikan pulau layar yang bicara teriakannya nyaring sekali sehingga akan mudah terdengar oleh mereka yang berada di luar guha. Hari ini kami mengadakan perayaan hari ulang tahun kami yang ke-75, dengan mengundang beberapa sahabat baik kami. Apa salahnya dengan itu? Kami tidak pernah bermusuhan dengan pasukan pemerintah. Apa maksudnya kini pasukan pemerintah mengepung tempat ini dan menyuruh kami menyerah hening sejenak setelah gemas suara hai tok melenyap. Seolah-olah mereka yang berada di luar itu berunding sebelum menjawab teriakan tadi. Kemudian terdengar pula suara parau dari luar. Tengkok bu, kami sudah tahu apa yang tersembunyi di balik pestamu itu. Engkau mengundang pemberontak-pemberontak, tokoh-tokoh pemberontak dari dunia perselatan untuk berunding dan mengatur rencana pemberontakan lebih lanjut. Kami mengenal banyak di antara tamu-tamu sebagai pemberontak-pemberontak di daerah kanton dan sekitarnya, juga pengacau-pengacau yang suka menganggu pasukan-pasukan pemerintah di selatan kota raja. Lebih baik menyerah dengan tenang dan serahkan para pemberontak itu kepada kami. Mereka yang ternyata tidak berdosa, setelah melalui pemeriksaan, tentu akan dibebaskan kelak ha, ha, ha. Tidak kusangka bahwa hai tok hanya besar lagaknya saja. Mengatur pertemuan begini saja sudah bocor sehingga kita dikepung pasukan pemerintah hai tok mengepal tinju. Ini tentu ada yang membuat bocor. Tentu ada anjing penghianat, penjilat penjajah manjur di sini siantai, tidak perlu ribut, yang penting kita harus dapat lolos dari tempat ini, kata Syao Bin Hood. Kini terdengar bunyi trompet dan membanjirlah pasukan yang bersenjata tombak, golok atau pedang, menyerbu bagaikan air bah ke dalam guha itu melalui pintu-pintu yang ada. Agaknya semua jalan masuk telah dipenuhi oleh pasukan sehingga terpaksa para tamu itu memelah diri. Tentu saja pasukan itu bukan lawan para tamu yang rata-rata adalah orang-orang sakti yang memiliki kepandayan sila tinggi. Akan tetapi, karena semua jalan keluar sudah tertutup dan pasukan itu berjumlah amat banyak, keadaan menjadi berbahaya sekali. Kalau mereka diserang anak panah, apalagi senjata api, atau tempat itu dikurungi api dan mereka diserang dengan asap, akan celakalah mereka. Juga, andai kata mereka terus dikurung beberapa hari saja, mereka tentu akan menjadi kelaparan dan akhirnya akan tewas juga. Pengepungan itu membuat beberapa orang tamu merasa panik dan mereka lalu nekat menyerbu keluar guha. Tentu saja disambut pengeroyokan puluhan, bahkan ratusan orang anak buah pasukan. Terjadilah perkelahian-perkelahian seru di luar guha, di mana para penyerbu yang keluar itu mengalami pengeroyokan banyak sekali lawan. Melihat ini, Haitok khawatir kalau-kalau banyak di antara tamunya yang akan roboh dan tewas. Betapapun lihainya, mana mungkin menghadapi pengeroyokan ratusan orang di tempat yang sempit itu. Biarpun akan berhasil membunuh banyak pengeroyok, akhirnya akan roboh juga. Dia sudah memperhitungkan segala kemungkinan, maka dengan cepat dia lalu berseru. Cepat kalian ikut aku melarikan diri melalui air. Cepat sebelum terlambat dan dia pun lalu meloncat begitu saja ke depan guha dan tubuhnya meluncur ke bawah, ke arah air laut. Teng Ki Apto Kiki yang sejak pertemuan itu tadi seringkali mengerling ke arah Cikong, pemuda yang pernah menolongnya, kini menghampiri pemuda itu. Cikong, mari ikut aku melarikan diri. Tidak ada jalan lain untuk melarikan diri selain seperti yang dianjurkan oleh suhu tadi. Sebelum pemuda itu sempat menjawab, gadis itu telah menarik tangannya ke tepi tebing depan guha. Melihat air laut jauh di bawah, di tempat yang amat curam itu, tentu saja Cikong merasa ngeri. Ah, kau hendak mengajak aku bunuh diri tanyanya kepada Kiki. Kau masih tidak percaya padaku? Baiklah, kalau bunuh diri juga berdua dengan aku. Nah, siaplah gadis itu lalu menarik tangan Cikong dan keduanya meloncat ke bawah. Cikong terkejut sekali akan tetapi karena dia mendapat kenyataan bahwa gadis itu pun meloncat bersama dia, maka dia mulai percaya dan membiarkan dirinya jatuh bersama gadis itu yang masih memegang pergelangan tangannya. Tahan nafas dan jatuhkan dirimu dengan tegak lurus Kiki sempat berkata sebelum tubuh mereka menimpa air. Cikong melupakan rasa ngerinya dan dia pun menahan nafas, mencoba untuk mengatur keseimbangan tubuhnya. Akan tetapi tetap saja dia menimpa air dengan pinggul lebih dulu. Biur tanda seru. Keduanya tenggelam dan Cikong merasa pinggulnya sakit bukan main. Akan tetapi gadis itu masih memegang lengannya dan kini mereka cepat timbul kembali ke permukaan air. Cikong, gelagapan, akan tetapi tubuhnya tidak tenggelam karena Kiki telah mencengkeram pundaknya. Kesini tanda seru terdengar suara Haitok dan ternyata kakek itu telah mendayung sebuah perahu yang memang disembunyikan di bawah tebing untuk keperluan darurat. Kiki berenang sambil menarik tubuh Cikong dan keduanya dapat naik ke dalam perahu itu. Sementara itu, melihat betapa Cikong, Kiki dan Haitok sudah meloncat ke bawah, banyak orang mengikuti jejak mereka. Berlompatanlah mereka ke bawah dan tubuh mereka diterima air laut dengan lunak. Di situ sudah ada Haitok dan muridnya, keduanya adalah ahli-ahli renang yang amat mahir, yang cepat menolong mereka itu naik ke dalam perahu. Di antara 30 orang itu, ada 10 orang yang tertinggal di atas, mengamuk dan membunuh banyak anggauta pasukan pemerintah untuk akhirnya tewas dikeroyok ratusan orang. Tak seorang pun di antara mereka yang mau menyerah, dan mereka pun tewas setelah merobohkan dan membunuh puluhan orang pengeroyok. Yang lainnya, kurang lebih 20 orang, telah selamat berada di perahu yang disediakan oleh Haitok di bawah tebing karang yang curam itu dan kini perahu itu bergerak perlahan menyusuri pantai dan akhirnya mendarat di bagian yang sunyi dan jauh dari tebing itu. Terpaksa kita bubaran di sini dan kami merasa menyesal sekali setelah terjadi peristiwa yang tidak terduga-duga ini. Baiklah, kita saling berpisah karena aku harus mempersiapkan diri. Pemerintah tentu tidak akan tinggal diam dan pulau layar tentu akan diserbu. Mari kita berlumba untuk mendapatkan harta karun itu dan peristiwa tadi makin memperkebal tekatku untuk membantu perjuangan menumbangkan kekuasaan penjajah mancu. Itu demikian Haitok berkata dengan penuh semangat, kemudian bersama Kiki dia menggerakkan perahu kembali ke tengah lautan menuju ke pulau layar. Sementara itu, para tamu yang berhasil diselamatkan, termasuk tiga orang di antara empat racun dunia bersama murid mereka, Siao Bin Hud dan Cikong, segera meninggalkan tempat itu dengan berpencar. Akan tetapi Siao Bin Hud menahan Tiantok, Santok, dan Tietok. Omi Tohut, sungguh sayang sekali bahwa perundingan yang baik dan sudah mulai berhasil itu diganggu penyerbuan pasukan pemerintah. Bagaimana kalau Pin Cheng mengundang kalian bertiga bersama murid-murid kalian untuk melanjutkan perundingan Sambil bersembunyi dari pengejaran pasukan ke dalam kuil Siao Lim siang tua dan tidak begitu jauh dari sini Tietok segera menyatakan kesediaannya. Bagus, aku memang ingin sekali bercakap-cakap sebagai sahabat dengan Siao Bin Hud yang sudah setian lamanya kekagumi namanya dan sudah ku kenal kehebatannya sejak dahulu. Aku ingin minta banyak petunjuk darimu, Siao Bin Hud, akan tetapi Tiantok mengerutkan alisnya. Hewe Sio Tua, kiranya sudah cukup kita bicara tadi. Terlalu banyak bicara tidak ada gunanya bagiku. Dari tangankulah Giyok Leong Tiam hilang dan karena itu, aku merasa paling tertekan dan paling besar kewajibanku untuk merampas kembali pedang itu, dibantu oleh dua orang muridku ini. Sio Chuan, Seng Bu, mari kita pergi guru dan dua orang muridnya itu lalu pergi setelah Sio Chuan dan Seng Bu berpamit. Bagaimana dengan engkau? Santok-santok saling pandang dengan muridnya, lalu dia berkata, Aha, sesungguhnya aku pun masih kangen kepada kalian dan ingin bicara panjang lebar dan saling bertukar pikiran. Akan tetapi aku harus membagi tugas dengan muridku, lalu dia berkata kepada Lian Hong, Hang-hang, engkau tahu apa yang harus kau lakukan. Biarlah ini merupakan ujian bagaimu. Dapatkan pusaka itu lalu bawa kepadaku. Nah, pergilah sekarang juga, tapi, suhu, bagaimana dengan? Sumoy tanda tanya santok terbelalak, nampaknya bingung dan terheran-heran. Apa? Sumoy? Ah, benar, anak itu tanda seru dia teringat bahwa yang dimaksudkan oleh muridnya adalah Dayana. Hampir lupa dia kepada gadis bule yang menjadi muridnya itu. Sialan. Persetan, suhu, kalau suhu bersikap demikian, aku tidak akan mau melaksanakan perintah Lian Hong. Yang berkata dengan sikap tegas sehingga santok merasa kewalahan dan agak kemalu-maluan karena di depan dua orang kakek itu muridnya berani menantangnya. Benar saja, T.E. Tok sudah tertawa mengejek. Huh, mampus kau, jembel gunung kau keras kepala, muridnya lebih keras kepala lagi. Mau kulihat siapa yang menang santok menghela nafas? Sudahlah. Memang nasibku yang sial. Baik, pergilah, Hang-Hang, aku akan mengurus anak setan itu. Terima kasih telah menonton.